Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi murid-murid asli islam al-asgah 29 di malam pertanyaan berat Bertemu kembali dalam channel 29 Dalam podcast peringatan Israqmi Raja Nabi Muhammad SAW Pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Guru Ri Kali ini ditemani oleh Bapak Rustin SDG Anak-anak, pada pagi hari ini kalian di rumah bersama dengan keluarga Tidak melakukan pembelajaran seperti biasa Hari ini di buruk dalam rangka memperkati Israqmi Raja Nabi Muhammad Nah, Israqmi Raja Nabi Muhammad adalah perjalanan di rumah Nabi Muhammad SAW Salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah melaksanakan sholat Pak Rustin, pagi hari ini akan menjelaskan mengenai pentingnya sholat Selamat pagi Pak Rustin Pak Rustin, apasih pentingnya sholat beri kita seharian? Terima kasih Tentunya kalau saya ditanya, pilih yang pasti, saya pilih syurga Yang enak ya Pak Syurga Syurga indian kita, syurga keinginan kita, dan syurga pending kita Kita semua, Pak Syurga Ternyata jawaban Syurga Ternyata jawaban Syurga asal dan pasti adalah, saya pilih sholat dua rokat Masya Allah Kenapa yang harus dimalasannya? Alasannya kenapa? Ternyata, Sang Syurga jawab Syurga adalah keinginan saya Sedangkan sholat dua rokat adalah keinginan Allah Sama saya ini Ini ingin melaksanakan apa yang diinginkan melakukannya Menghindari bahwa hasilnya Oleh karena itu mungkin anak-anak Manakala sedang bermain Bermain apa saja Ketika anda berpemandang Maka bersegeralah Melaksanakan ibadah sholat Bagi kita yang sudah dewasa Yang sudah bekerja Sedang mencari dunia Manakala datang waktu sholat Maka bersegeralah Melaksanakan ibadah sholat Karena sholat adalah Keinginan Allah Bukan keinginan kita Dan sholat itu baginya untuk kita Kita yang hukum Bukan Allah SWT Bukan kebutuhan Allah ya Pak Ustin Karena kita melaksanakan Apa yang memang diperintahkan Oleh Allah SWT Jadi dalam sholat itu Ada hikmah kita Menahan ego kita Menahan segala keinginan kita Untuk mengharapi Allah Luar biasa sekali Penjelasan dari Pak Ustin Nah Saya mau bertanya lagi Pak Ustin Di dalam sebuah Hadis Rasulullah Disebutkan bahwa Ibadah sholat adalah Amalan yang pertama kali ditanyakan Dan pertama kali dihisap Oke Apa sih yang membedakan Ibadah sholat dengan Ibadah yang lainnya Pak Ustin Subhanallah ini Pertanyaannya Pertanyaannya Ya Pertanyaannya Surat Awalusil Hasa Bulkabdi Berpukhini as-soratu Bahwa yang pertama kali dihisap Pertanyaan 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 ada mati bangunan taruh warah takut ada mati sholat itu adalah tiang-tiang ada sebuah analogi jadi perumahan agama adalah ibarat bangunan bangunan rumah kemudian sholat adalah piang-piangnya mana kalau piang itu tidak ada maka bangunan itu akan angkut rumah itu akan angkut ketika rumah itu angkut berarti bukan lagi dikatakan rumah tidak berarti kita memiliki berarti kita punya tempat perlindungan kita berarti ketika kita tidak sholat berarti kita itu tidak punya agama kenapa? orang-orang sudah angkut orang sudah angkut kalau karena itu jangan seterik lagi kita melalui sholat betul ya masya Allah Pak Westin saya jadi merinding ini Pak kalau kita tidak punya rumah bayangkan anak-anak yang di rumah kalian tidak punya rumah mama-bapa kalian tidak punya rumah kalian tidak ada tempat perlindungan kalau kalian tidak melaksanakan sholat runtuhlah agama kita kita tidak punya agama lagi nah oleh karena itu anak-anak melalui peringatan israq minraj pada kali ini mari kita berpokok sholat kita mari kita lebih rajin lagi sholat lima waktu lebih pusyuk lagi melaksanakan sholat lima waktu bukan karena mama bukan karena papa bukan karena bapak ibu guru tetapi mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih Pak Westin atas penjelasan yang sangat luar biasa pada bagian ini demikian anak-anak podcast kita di channel 29 dalam rangka memperkati israq minraj nabi Muhammad salallahu wa ta'ala kita bertemu lagi dalam podcast-podcast berikutnya di channel 29 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati